Halo semuanya, kali ini saya masih membahas film Sun Wukong lagi sesuai banyaknya permintaan di kolom komentar. Dalam film ini diceritakan pasca Sun Wukong mengacaukan kerajaan langit, sang Buddha Agung mengurungnya di bawah gunung lima jari selama 500 tahun, sampai datang seorang biksu yang membebaskan dan mengangkatnya menjadi murid untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual yang sangat berbahaya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja ke ceritanya. Akibat ulahnya mengacaukan kerajaan langit, sang Buddha Agung mengencetnya di bawah gunung lima jari selama 500 tahun, agar Sun Wukong merenungi semua kesalahannya. Di bawah sebuah gunung terlihat Wukong yang mencoba meminta bantuan kepada beberapa seluman agar mencarikannya makanan, tetapi karena keterbatasan bahasa, mereka hanya membawakan Wukong daun-daunan. Sampai akhirnya hari yang dinantikan pun tiba, terlihat seorang biksu bersama kuda putih yang berjalan ke arahnya. Biksu ini bernama Tong San Chong, ternyata ia sudah diberitahu oleh sang Buddha, bahwa di perjalanan ia akan bertemu dengan seluman kera bernama Wukong yang akan menjadi murid, serta mengawalnya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Sebelum ia membebaskannya, Biksu Tong meminta Wukong untuk berjanji setia kepadanya dan mau mengenakan sebuah simpai emas pemberian dari sang Buddha. Dan barulah setelah Wukong setuju, Biksu Tong pun segera membacakan mantra yang membuat gunung yang mengencet Wukong terangkat, sehingga ia pun bisa keluar dengan bebas. Namun setelah keluar, ia malah mengamuk, menghancurkan gunung yang telah menindasnya, dan menghajar para seluman yang tadi. Tidak hanya itu, ia juga sama sekali tidak mendengarkan perintah dari Biksu Tong, dan justru berniat membunuhnya. Beruntung sang Biksu masih mempunyai jurus andalan, karena ternyata simpai emas yang Wukong pakai adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengontrolnya. Benar saja, saat mantra dibacakan, seketika Wukong pun merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Di tengah keributannya datanglah Dewi Kuan Im. Beliau menjelaskan bahwa pertemuan mereka sudah ditakdirkan. Jika Wukong bersedia mengawal Biksu Tong di sepanjang perjalanan, maka seluruh dosa Wukong di masa lalu akan terhapuskan. Beliau juga mengungkapkan bahwa Biksu Tong masih akan mendapatkan dua murid lagi di tengah perjalanannya nanti. Singkatnya, Wukong pun bersedia dan mereka pun mulai berangkat. Di tempat lain, sekelompok wanita sedang asik mandi di sungai yang menggoda para pemuda dari desa. Kemudian, para wanita ini memancing mereka untuk mengikutinya, menyusuri hutan dan masuk ke dalam sebuah gua yang bertuliskan seluman laba-laba. Dan benar saja, sesampainya di dalam, para pria ini ditanggap oleh para seluman yang sebelumnya telah menyamar. Sang Ratu Seluman kemudian datang, menjelaskan bahwa Biksu Tong Sancong akan segera melewati wilayah ini. Konon kabarnya, dengan memakan daging Biksu Tong akan membuat si pemakan mencapai keabadian. Karena hal itulah ia memerintahkan salah satu bawahannya yang bernama Sese untuk menangkapnya. Kembali ke tempat Biksu Tong, terlihat Wukong yang sedang serius bertarung melawan seluman sungai. Dan tentu saja pertarungan itu bisa dengan mudah Wukong menangkan. Diketahui si siluman sungai bernama Wuching, ia berjanji akan menjadi murid Biksu Tong asalkan nyawanya diampuni. Tentu Biksu Tong pun merasa sangat senang dan berjanji akan membawa Wuching mendapatkan pencerahannya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pemukiman. Kepada pemilik rumah makan, Biksu Tong mengaku kalau ia adalah Biksu Utusan Sang Buddha yang ditugaskan untuk mengambil kitab suci di wilayah barat guna menyelamatkan umat manusia. Di sini ia bermaksud untuk singgah sejenak dan meminta sedekah. Tetapi si pemilik rumah makan memotong pembicaraannya dengan ketus langsung menyuruh Biksu Tong untuk segera duduk. Dan ternyata, di sini sudah banyak Biksu palsu yang menggunakan namanya untuk mendapatkan fasilitas dan makanan gratis. Bahkan Wukong pun juga banyak yang kawe. Wukong yang merasa kesal berniat menghajar para penipu itu, namun Sang Guru melarangnya karena tidak baik main hakim sendiri. Sementara itu, ternyata sejak memasuki desa, mereka telah diawasi oleh sese, si siluman laba-laba suruan dari Sang Ratu. Tetapi ia tidak ingin gegabah dalam bertindak sehingga ia menyuruh bahwa hanya si siluman serigala untuk mematamatai mereka. Sayangnya ia terdapat lolos dari penciuman dan mata api milik Wukong, Wukong pun segera mengejarnya dan berhasil membuatnya terjatuh dengan Toya Sakti. Saat ingin membunuhnya, sese datang berniat menyelamatkannya. Tetapi usahanya gagal, karena kini Wukong malah mendapatkan kesempatan untuk membunuh mereka berdua sekaligus. Dan lagi-lagi Sang Guru datang untuk melarangnya. Menurutnya, siluman juga maluk hidup yang juga tidak boleh sembarangan dibunuh. Wukong pun lalu mendebatnya dengan mengatakan sudah menjadi tugasnya menjaga Biksu Tong agar tetap aman. Lantas bagaimana jika siluman itu berniat untuk membunuh Biksu Tong? Tetapi terlihat Biksu Tong tetap ngeyel karena siluman ini belum terbukti melakukan kejahatan. Tidak ingin berdebat lebih lama lagi, Wukong pun tak sungkan memukul gurunya jika ia tetap menghalangi. Biksu Tong yang merasa sangat kesal karena muridnya sama sekali tidak bisa ia atur sebelum lebih banyak nyawa yang melayang, ia pun segera membacakan mantra untuk mendisiplinkan Wukong. Sayangnya kesempatan ini malah dimanfaatkan Sese untuk melarikan diri. Berkat bujukan dari Wucing, akhirnya Biksu Tong pun menghentikan hukumannya dan menyuruh Wukong agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Setibanya di markas, Sese melaporkan kegagalannya untuk menangkap Biksu Tong karena Biksu Tong memiliki murid berilmu tinggi yang melindunginya. Sementara itu, rombongan Biksu Tong mendatangi rumah kepala desa untuk meminta izin menginap semalam. Kepala desa pun menyambut baik kedatangan mereka lalu memperkenalkan calon menantunya yang sangat ia banggakan. Tetapi mata Wukong benar-benar tajam. Hanya dengan sekali melihat, ia langsung menyadari kalau calon menantunya ini adalah jilmaan dari siluman. Malam harinya, si calon menantu kepala desa yang bernama Patkai bersama adiknya sebut saja Patkai mulai khawatir mengenai Wukong yang mungkin bisa mengancap ketenteramannya. Oleh karena itu, Patkai berniat membunuh Wukong malam ini saat mereka sedang terlelap. Patkai pun menggunakan jurus kamuflasenya dan menyusup ke kamar mereka mendapati semua sedang tertidur nyenyak. Merasa keadaan tidak aman, ia pun berniat segera pergi. Tetapi setelah keluar, ia disambut oleh Wukong yang sudah lebih dulu mengawasi gerak-geriknya. Tak perlu waktu lama, Wukong pun langsung memulai pertarungan. Meskipun tetap saja Wukong berhasil menang, memukulnya hingga kembali kewujud semula. Patkai yang datang merasa tak terima saudaranya dibunuh. Ia pun segera menyerang Wukong untuk membalaskan dedamnya. Sayangnya ia tercukup kuat untuk bisa menandinginya. Di tengah keributan itu, Biksu Tong yang memiliki kebiasaan tidur berjalan dengan santai masuk ke pertarungan mereka yang membuat Wukong cukup kesulitan bertarung dan melindungi dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya ia pun mengakui kesalahannya dan berjanji akan mengungkapkan kebenaran. Dimulai dari memberitahukan identitas aslinya kepada sang calon istri. Yang diketahui bernama Putri. Pada awalnya, sang istri mengatakan kalau cintanya sangat tulus dan akan menerima Patkai dalam keadaan apapun. Melihat perut buncit, telinga yang membesar, ia masih bisa tersenyum. Tetapi ia sangat shock ketika melihat wajah Patkai yang jauh berbeda dari sebelumnya. Akhirnya atas penipuan yang telah ia lakukan, kepala desa pun mengusir dan membatalkan pernikahannya. Karena merasa sudah tidak punya tempat lagi, ia pun bersedia menjadi murid Biksu Tong dan mengawalnya untuk melanjutkan perjalanan. Lengkap sudah murid Biksu Tong, kini mereka pun segera pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi nampaknya Patkai masih belum sepenuhnya ikhlas menerima takdirnya. Ternyata, roh dari Patkai menjadi hantu gentayangan. Ia menemui Patkai dan masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, ternyata putri juga merasakan hal yang sama terlebih lagi saat mengingat kenangan manis yang telah mereka ukir bersama. Sampai ia pun membulatkan tekad untuk pergi dari rumah demi menyusul Patkai. Sementara itu, dalam perjalanan, Pukong menyuruh Patkai mencarikan air minum untuk melepaskan dahaga gurunya. Sesampainya di sungai, ia melihat sekelompok wanita yang tengah mandi. Sebagai seorang pengikut ajaran Buddha, ia pun berusaha menghindar dan segera pergi dari tempat itu. Namun roh Patkai yang bergejolak di dalam tubuhnya memberikan tekanan agar Patkai menghampiri para wanita itu. Di saat itulah putri datang dan melihat kekasih yang sangat ia cintai tengah bermesraan dengan wanita lain. Yang membuat ia langsung pergi menunjukkan rasa kekecewaannya. Sayangnya putri yang berlari memasuki hutan melihat wanita-wanita sungai sebelumnya yang membuatnya penasaran sehingga memutuskan mengikuti mereka. Sedangkan Patkai yang berusaha mengejar telah kehilangan jejaknya. Ia pun menyalahkan Patkai karena ulahnya lah kini membuat kekasihnya jadi salah paham. Tiba-tiba secara kebetulan seekor anjing lewat di depannya dan Patkai memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkan roh Patkai ke anjing itu agar ia tidak lagi menyusahkannya. Di markasnya, Sang Ratu masih merasa kesal karena Sese yang gagal menjalankan tugas yang ia berikan untuk menangkap Tong Sancong. Ia pun mulai membuat rencana dan kembali menyuruh Sese agar tidak gagal dalam misi ini. Jika sampai gagal, ia tidak akan segan untuk membunuhnya. Singkat cerita, setelah Patkai kembali mereka berencana untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba terdengar suara wanita yang menjerit kesakitan. Benar saja, terlihat seorang wanita cantik yang terluka akibat menginjak jebakan pemburu. Hanya dengan sekali melirik, Wukong pun langsung tahu kalau wanita ini adalah jelmaan dari seluman. Namun ia mencoba menahan diri karena cuma ia satu-satunya yang menyadari hal tersebut. Si wanita kemudian meminta agar diantar ke rumahnya yang tak jauh dari tempat ini. Singkatnya, sampelah mereka di rumah si wanita. Di sana mereka bertemu dengan keluarganya yang menyambut baik kedatangan mereka. Di sana mereka pun dijamu dengan berbagai macam hidangan lezat yang lagi-lagi hanya Wukong yang dapat melihat kalau hidangan itu hanyalah tulang dan tekorak yang dipoles menggunakan sihir siluman. Wukong yang tidak bisa menahan diri lagi akhirnya mengeluarkan toyanya dan menghajar mereka semua. Sedangkan Biksu Tong yang menganggap tindakan muridnya keterlaluan mengancam akan membacakan mantra simpai emas jika Wukong tetap tidak bisa diatur. Sama halnya dengan Patke yang memang sudah kesal dengan Wukong sejak awal mendukung gurunya untuk menghentikan aksi Wukong tersebut hingga mereka berdua pun keluar untuk melakukan remage. Sayangnya tidak berbeda dari sebelumnya Wukong masih bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Sementara Biksu Tong masih bersih keras untuk melindungi para wanita ini. Kesabarannya pun habis sehingga ia membacakan mantra yang membuat Wukong merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Namun dengan menahan rasa sakit itu Wukong masih berusaha untuk melindungi gurunya dengan menghajar para seluman yang sedang menyamar ini. Meskipun para seluman ini segera melepaskan diri sesaat sebelum tubuhnya Wukong pukul. Dari sinilah emosi Biksu Tong pun sudah memuncak ia mengatakan bahwa Wukonglah seluman yang sebenarnya yang haus akan darah. Mencoba membela diri Wukong pun meyakinkan gurunya kalau ia hanya memenuhi kewajiban untuk memastikan agar gurunya tetap aman. Ia juga menunjukkan hidangan yang disajikan para seluman ini yang hanyalah tulang belulang. Namun tetap saja di mata Biksu Tong Tengkorak itu adalah sebuah apal segar dan mengatakan kalau Wukong hanya mengada-ngada. Sampai akhirnya perdebatan yang tidak berujung itu membuat Biksu Tong mengusirnya dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup lagi menjadi guru dari seluman liar seperti Wukong. Sehingga Wukong yang merasa usahanya tidak dihargai memberikan penghormatan terakhirnya lalu segera pergi meninggalkan mereka. Di markasnya Sang Ratu Seluman sangat puas karena rencananya untuk memisahkan Wukong dengan gurunya telah berhasil sehingga kini tidak ada lagi helangan untuk menangkapnya. Rencana selanjutnya ialah memanfaatkan putri yang sebelumnya telah dia tangkap untuk dijadikan sebagai umpan. Namun tanpa ada yang menyadari seekor anjing terus menguping pembicaraan mereka yang kita tahu kalau anjing ini telah dirasuki oleh jiwa Pat Ki. Sementara itu Miksutong tengah beristirahat di sebuah kuil setelah berpisah dengan Sun Wukong. Ternyata sejauh ini Pat Ki masih belum bisa berhenti memikirkan putri yang terus terbayang-bayang di kepalanya. Sampai ketika ia ingin mencari udara segar putri datang menemuinya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Pat Kai dan berjanji akan menerima apapun keadaan fisiknya. Tetapi sudah jelas kalau salah satu seleman telah menguasai kesadarannya untuk dijadikan sebagai umpan. Beruntung saat si seleman mulai melancarkan aksinya Pat Ki segera memberitahukan bahwa putri telah dirasuki oleh seleman yang memiliki niat jahat untuk menangkap Biksutong. Tetapi meskipun tahu hal itu bagaimanapun juga Pat Kai tidak akan tega menyerang tubuh kekasihnya itu hingga Pat Ki memberinya ide untuk menutup matanya yang membuat Pat Kai bisa mengalahkan seleman itu. Sayangnya ia lupa kalau putri hanya dijadikan sebagai umpan sehingga saat ia kembali para seleman itu sudah berhasil menculik Wuching dan gurunya. Dibawalah mereka berdua ke markas seleman laba-laba. Beberapa seleman laba-laba langsung mendekati Biksutong dan berusaha menggodanya dengan kenikmatan duniawi. Biksutong yang tak ingin dinodai berusaha menahan dirinya dengan terus berdoa kepada Sang Buddha. Kemudian sesedatang dan segera mengusir para seleman lain karena Biksutong adalah milik dari Sang Ratu. Tetapi ternyata secara diam-diam ia mengatakan kepada Biksutong kalau ia sudah muak menjadi seleman dan sebenarnya menculik Biksutong bukanlah keinginannya dan sebaliknya ia sangat tertarik dengan ajaran Buddha dan berjanji akan menemukan cara untuk membebaskan mereka. Jauh di gunung Wakwo Wukong bersama bangsa kerannya bersantai karena telah diusir oleh Biksutong. Tetapi kemudian simpay emas di kepalanya berdering yang membuatnya merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Dan benar saja Biksutong yang sudah putus asa mencoba menghubungi Wukong akhir datang untuk menyelamatkannya. Wukong lalu menggunakan biakugannya untuk melihat keadaan gurunya yang sedang terjebak di markas para seluman laba-laba. Merasa masih memiliki tanggung jawab ia pun berusaha untuk menyelamatkannya dengan merubah dirinya menjadi seekor kadal. Sementara itu Patke memiliki rencana untuk menyelamatkan gurunya dengan memanfaatkan tubuh putri yang sudah Patki Rasuki. Mereka berniat menyusup ke markas para seluman itu dan berpura-pura kalau ia sudah ditangkap. Sejauh ini rencananya berjalan lancar ia berhasil masuk mengelabui para seluman serta menemukan tempat di mana gurunya disekap. Lantas ia pun segera mengajaknya pergi untuk mencari jalan keluar. Dalam pencariannya ia juga bertemu dengan sese yang Biksu Tong jelaskan bahwa sese bukanlah seluman yang jahat. Namun sayangnya Sang Ratu menyadari pergerakan mereka dan segera menangkap Biksu Tong dengan sebuah penghalang yang sangat sulit untuk ditembus. Pertarungan pun tak terelahkan para seluman lain pun juga datang yang membuat pihak Patke kesulitan mengatasinya. Beruntung Sun Wukong muncul di waktu yang tepat dan berhasil memojokkan Ratu Seluman Sese dan Putri mencoba membantu sayangnya malah terkena serangan fatal yang membuat mereka terbunuh. Bahkan roh Patke yang merasuki tubuh Putri pun juga ikut lenyap. Biksu Tong lalu dengan tulus berdoa kepada Sang Buddha membuatnya diselubungi cahaya keemasan yang menyelokkan. Cahaya itu melemahkan Sang Ratu sehingga Wukong Patke dan Wucing memiliki kesempatan untuk melancarkan serangannya membuat Ratu Seluman akhirnya pun bisa dikalahkan. Setelah insiden berakhir Biksu Tong pun mengakui kesalahannya dan menerima Wukong kembali. Akibat insiden ini juga lah Sese dan Putri harus kehilangan nyawanya. Setelah memberikan pemakaman yang layak mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tamat. Pokoknya tamat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.